Hai, balik lagi nih di channel ini, di mana kamu bisa belajar berbagai macam tips TOEFL. Nah, untuk video ini, kamu akan belajar tentang tips TOEFL untuk menjawab soal pada bagian Reading Comprehension. Nah, tips ini dinamakan adalah tips untuk menjawab soal tone of the passage. Jadi, dalam tes TOEFL bagian Reading Comprehension, kalian akan menemukan soal dengan kalimat seperti ini. What is the tone of the passage? Nah, tone itu apa sih artinya? Mungkin menurut kamu tone itu adalah nada ya. Tapi dalam teks TOEFL, tone itu artinya emosi si penulis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, suatu tulisan atau teks atau passage itu bisa mencerminkan emosi si penulisnya. Akan tetapi, karena teks TOEFL itu mayoritas adalah academic text, maka biasanya tidak mencerminkan emosi apapun. Jadi, tips untuk menjawab soal ini adalah justru dengan memilih jawaban yang tidak mencerminkan emosi apapun. Kita langsung saja lihat di pembahasan soal ini. Let's start. Oke, di soal ini kita menemukan kata tone nih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tone disini artinya emosi si penulis. Nah, kita bisa menjawab soal ini sebenarnya tanpa membaca teksnya. Bagaimana sih caranya? Triknya adalah justru dengan memilih kata yang artinya tidak menunjukkan emosi apapun. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya disini ada angered, humorous, outrage, dan informational. Kita coba terjemahkan satu persatu ya. Angered artinya marah atau dibuat menjadi marah. Sedangkan humorous artinya humorous. Sedangkan outrage artinya sangat marah atau murka. Dan terakhir informational itu artinya informasi atau yang memiliki sifat atau bersifat informasi. Nah, dari keempat pilihan tersebut, mana kira-kira yang tidak mencerminkan emosi penulis? Nah, menurut kamu jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya adalah D. Informational. Karena informational yang berarti bersifat informasi itu tidak menunjukkan emosi apapun dibandingkan dengan pilihan A, B, dan C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di nomor 2 ini sekali lagi kita bisa menemukan kata tone yang berarti emosi si penulis. Sekali lagi kita tidak perlu membaca teks ya. Kita hanya perlu membandingkan pilihan jawaban yang tersedia. Coba kita artikan satu persatu ya. Pilihan A, cold artinya dingin atau bersikap dingin. Lalu B, sadistic yang artinya sadis. C, emotional yang artinya emosi. Dan D, descriptive yang artinya descriptive. Nah, dari keempat pilihan jawaban yang tersedia, menurut kamu mana kata yang tidak menunjukkan emosi apapun? Ya, dan jawabannya adalah D, descriptive. Karena descriptive atau descriptive itu tidak mencerminkan emosi apapun dibandingkan dengan cold yang artinya bersikap dingin, sadistic yang artinya sadis, lalu emotional yang artinya emosional. Oke, tunggu dulu. Ada beberapa kata lainnya yang merupakan jawaban untuk soal ini. Kita bahas di soal selanjutnya ya. Di soal terakhir ini, sekali lagi kita bisa menemukan kata tone, dan sekali lagi kita tidak perlu membaca teksnya, dan hanya perlu membandingkan pilihan jawaban yang ada. Kita coba terdimangkan satu persatu ya. Untuk pilihan A, outrage itu artinya sangat marah atau murka. B, judicial itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. C, hypnotic itu adalah yang bersifat hipnotis. Lalu D, informative yang artinya informative. Nah, untuk soal ini mungkin kita akan sedikit bingung, karena hanya ada satu kata yang mencerminkan emosi seseorang. Oleh karena itu, untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu melihat daftar kata ini. Nah, kata-kata ini sebenarnya adalah jawaban untuk soal tone. Jadi kalau kalian bingung, hafalkan saja kata-kata ini, karena kata-kata ini adalah jawabannya. Jadi untuk pilihan nomor 5 ini, jawabannya sudah pasti adalah informative. Oke, jadi dari pembahasan soal itu, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban untuk soal-soal tadi adalah Informational, Chronological, Factual, Descriptive, Argumentative, dan Eksplanatory. Dan kata-kata lainnya yang mencerminkan jenis teks yang biasanya ada pada tes TOEFL. Mau tahu tips TOEFL lainnya? Coba lihat video ini, di mana kamu bisa belajar cara menerapkan strategi menjawab soal atau tips untuk menjawab soal pada tes TOEFL. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax